Pemirsa Kepala BPJS Papua Barat bersama Wali Kota Sorong Dr. Andus Ekonomi Lamberjit Mau pada puncak peringatan hari buru 1 Mei menyerahkan sembako dan santunan JKM serta beasiswa kepada ahli waris pekerja peserta BPJS tenaga kerja. Wali Kota Lamberjit Mau usai menyerahkan bantuan sembako dan santunan JKM serta beasiswa di gedung Samusiret mengapresiasi perhatian BPJS karena ikut menolong warga kota di tengah pandemi COVID-19 dan persiapan merayakan Idul Fitri. Lamber minta program seperti ini ke depan dapat ditingkatkan untuk mengurangi beban warga kurang mampu di tengah pandemi. Saya bersama terima kasih kepada pimpinan BPJS tenaga kerja ketenaga kerjaan Provinsi Buku Barat dan jajaran yang ada di Kota Sorong mereka punya petugulia, mereka punya kebaikan hati, menekmin yang bagus hati ini mereka memberikan bantuan berupa sembako dan juga ada uang sebagai santunan kepada ahli waris meninggal bahkan ada juga kepada Pemirsa Yunan juga jadi saya diserahkan kepada yang berhak kurang terima terima kasih kepada pimpinan BPJS tenaga kerjaan semoga niat baik ini bisa ditingkatkan di tahun-tahun yang datang apalagi ditingkatkan pada pada bulan suci Ramadhan dan tinggal sebentar lagi akan melayakan hari raya kemenangan ini Fitri yang tinggal 2-2 minit tidak tinggal 1 minit gila Sementara Kepala BPJS Papua Barat menyatakan BPJS tenaga kerja Papua Barat telah banyak melakukan inovasi dan adaptasi program seperti peningkatan manfaat JKM dari 24 juta menjadi 42 juta subsidi upah kepada pekerja buru 2,4 juta kepada pekerja dengan upah di bawah 5 juta relaksasi yuran 1% selama 6 bulan dan bantuan sembako 2 kali di tahun 2020-2021 ini kegiatan terkait dengan peringatan hari buru internasional ini 1 Mei 2021 untuk di kota sorong kita resanakan pada hari ini nah di peringatan hari buru ini BPJS tenaga kerjaan menyerahkan bantuan sembako sebenarnya 130 paket untuk di Papua Barat sebenarnya ada 500 paket tapi disebar di beberapa kabupaten di kota gimana ada itu? manupari itu 150 paket kemudian kabupaten sorong 120 kota sorong 130 dan di ngajak 400 untuk beasiswa ada 4 anak dari 2 peserta yang bisa diserahkan 400 untuk 4 orang anak koordinator serikat buru Papua Barat mengajak semua pihak mendukung seluruh program BPJS tenaga kerja agar terlindungi hak-hak bekerja Septinus Kambu, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!